Lentera Maut Jelit 9. Senyusika Kek Li sebenarnya mengandung arti supaya pihak Godun Heng bertiga jangan terlalu terpengaruh dengan cerita yang sedang mereka dengarkan, sebaliknya mereka harus berlaku waspada, siap menghadapi segala kemungkinan, sahut Li Hui Hou. Koma setelah mengucapkan kata-kata yang membual, maka lagi-lagi Nima Kokan menyiksa Li Hui Hou memakai cambuknya, dan setelah Li Hui Hou lupa diri, maka Nio Kokan memerintahkan orangnya membawa Li Hui Hou ke dalam kamar tahanan. Koma jadi, dalam keadaan pingsan Li Hui Hou dibawa ke dalam kamar tahanan dan dia tidak mengetahui bahwa di dalam kamar tahanan itu justru sudah ada Li Siulan berdua si bocah anak kakaknya, sebab mereka sudah lebih dahulu menjadi orang tawanan pihak Nio Kokan. Kamar tahanan yang diisi oleh Li Hui Hou bertiga, merupakan ruangan berbentuk bujur sangkar. Tidak lebar akan tetapi cukup panjang, sementara di bagian atasnya tidak memakai genteng sebagai penutup, jadi bagian atasnya terbuka, akan tetapi dinding tembok sangat tinggi buat orang dapat naik atau lompat. Koma akan tetapi, selama hayat masih di badan, Li Hui Hou pantang menyerah kepada maut. Dengan menahan rasa sakit, dia merobek pakaiannya yang memang sudah hancur dan dengan susah payah dia sambung sampai menjadi tali cukup panjang. Setelah itu dengan merangkul si bocah, maka dengan menggunakan sepasang kakinya dia berusaha naik ke atas menggunakan ilmu pek hao ye ucong atau cecak merayap di tembok yakni telapaka. Kaki kirinya menginjak dinding tembok yang sebelah kiri dan telapak kaki kanannya menginjak dinding tembok sebelah kanan. Lalu dengan mengerahkan sisa tenaganya, dia mulai lompat berangsur. Angsur naik ke atas, sedangkan sepasang tangannya dia gunakan buat merangkul si bocah yang dia ajak naik membiarkan Li Siulan menunggu dan mengawasi dengan hati cemas. Koma memang tidak mudah buat Li Hui Hou berusaha membebaskan diri. Ada beberapa kali dia tergelincir, akibat sebelah pahanya yang terluka, dan luka itu terbuka ikatannya mengakibatkan darahnya keluar lagi. Tetapi, Li Hui Hou tetap berusaha, bahkan punggung dan pundaknya ikut bekerja buat menahan tubuhnya yang meluncur turun hampir terbanting ke bagian bawah. Setelah itu dia berusaha lagi untuk naik dan terus naik sehingga waktu dia tiba di bagian atas maka punggung dan pundaknya ikut mengeluarkan darah. Sejenak kakek Li menunda ceritanya, oleh karena dia merasa perlu untuk minum araknya, habis turut merasa sangat tegang waktu menceritakan kisah Li Hui Hou yang berusaha membebaskan diri dari kamar tahanan dan kakek Owi ikut minum. Akan tetapi, waktu kakek Li hendak menyambung bercerita, maka mendadak mereka mendengar derap suara kaki kuda yang mendatangi, dan di lain saat mereka melihat ada lima orang penunggang kuda yang turun di luar kedainya kakek Owi. Dalam pandangan metel orang biasa, barangkali orang akan menganggap panah jika seorang pengemis naik kuda, dan yang baru datang itu justru adalah lima orang pengemis yang datang dengan menaiki kuda. Jelas bahwa mereka bukan sembelarangan orang-orang gelandangan sebab mereka adalah pengemis-pengemis yang istimewa dan lebih istimewa lagi kelima pengemis itu memiliki wajah muka yang mirip satu dengan lain, sukar dibedakan jika tidak diperhatikan secara teliti. Di lain pihak, waktu melihat datangnya kelima orang-orang gelandangan itu maka dengan suara perlahan Gwa Teng Kie, mengajak Twa Tugodun Heng bicara, dan si golok maut Gwa Teng Kie cepat-cepat mengatakan sesuatu kepada Gwa Teng Kie, juga dengan suara perlahan, membikin kakek Li dan kakek Ong tidak mendengar apa yang mereka bicarakan, akan tetapi setelah itu kelihatan Gwa Teng Kie buru-buru keluar, langsung bicara dengan kelima orang-orang gelandangan yang baru datang itu. Kejadian berikutnya adalah orang melihat Gwa Teng Kie mengajak kelima orang-orang gelandangan itu pergi, batal singgah atau memasuki kedainya kakek Ong. Agaknya kakek Ong merasa heran dengan perbuatannya Gwa Teng Kie, akan tetapi dia tidak mengucapkan apa-apa, sebaliknya dia bagaikan sedang memikirkan tentang kelima orang-orang gelandangan tadi, yang wajah muka mereka mirip satu dengan yang lain. Eh, Ong Heng, mari kita makan dulu aja kakek Li waktu kakek Ong bersiap-siap hendak meneruskan permainan mereka, sementara di dalam hati kakek Ong masih memikirkan tentang kelima orang-orang gelandangan yang batal masuk tadi. Aku heran, mengapa mereka tidak dibolahkan masuk terdengar kakek Ong menggerutu setelah dia perintahkan Ah Heng menyediakan makanan. Siapa yang tidak memulahkan mereka masuk tanya kakek Li seperti orang yang tidak mengerti. Si pengemis muda tadi. Kau lihat dia cepat-cepat keluar waktu mereka datang, Ah K.H. Oh Heng, kau terlalu banyak curiga. Mungkin kedatangan kelima orang-orang gelandangan itu sengaja hendak bertemu dengan si pengemis muda, jadi si pengemis muda itu yang keluar dan mengajak kelima orang-orang gelandangan itu pergi. Kau benar juga, mungkin si pengemis muda itu yang memasang kembang api semalam, memanggil kelima pengemis itu datang. Akan tetapi, kemana dia ajak mereka pergi? Haya aman aku tahu lagi pula buat apa kita mengetahui, kan kita tidak ada urusan A.O.A. apa dengan mereka. Dan, kalau di tempatmu ini banyak orang-orang gelandangan, aku yakin langganan kau pada kabur semua sahut kakek lu yang lalu jadi tertawa akan tetapi si pengemis GWA Teng Esen yang jadi kelihatan cemberut, sebab dia cukup mendengarkan pembicaraan kedua kakek itu. Di pihak TWA Tugo Bun Heng, dia ikut memesan makanan waktu miliar kedua kakek itu bersiap-siap hendak makan siang, dia ikut makan waktu kedua kakek itu sedang makan akan tetapi dia hanya makan berdua dengan GWA Teng Esen sebab GWA Teng Esen pergi dan belum kembali. Memang waktu kelima orang-orang gelandangan tadi datang GWA Teng Esen memberitahukan TWA Tugo Bun Heng bahwa kelima orang pengemis itu adalah Kim An Ngo Kei atau lima pengemis bersaudara dari kota Kim An yang sudah kenamaan di kalangan Rimba Persilatan. Menurut dugaan GWA Teng Kei, kedatangan Kim An Ngo Kei adalah karena melihat adanya tanda-tanda kembang api, dan kalau Kim An Ngo Kei masuk ke dalam kedai kakek Ou serta menanyakan tentang tanda kembang api itu maka kemungkinan akan mendatangkan kecurigaan pihak si kakek Li maupun kakek Ou. Dari itu GWA Bun Heng segera memerintahkan GWA Teng Kei mengajak Kim An Ngo Kei langsung ke kuil tempat mereka menginap untuk ditanyakan tentang maksud kedatangan mereka ke tempat itu. Sementara itu, selagi orang-orang masih bersantap maka GWA Teng Kei datang dan melaporkan kedatangan Kim An Ngo Kei memang disebabkan mereka melihat adanya tanda kembang api di saat mereka sebenarnya sedang menuju ke kota Bu Ou, akan. Tetapi mereka tidak mengetahui entah siapa yang sudah meluncurkan kembang api itu. Sayang, si golok maut GWA Dun Heng menggerutu dengan suara perlahan sementara kakek Li dan kakek Ou yang berusaha hendak ikut mendengar pembicaraan mereka, kelihatan menjadi kecewa. Adalah di saat kedua kakek itu sedang merasa kecewa dan penasaran, maka di kedai kakek Ou kembali datang serombongan penunggang kuda, dan kali ini yang datang sebanyak enam orang sekaligus, semua merupakan laki-laki yang memakai pakaian semacam orang-orang yang pandai ilmu silat, atau dengan kata lain mereka itu adalah orang-orang yang biasa berpetualang di kangzusi.com kalangan rimba persilatan. Usia keenam orang laki-laki yang baru datang itu tidak merata, ada yang sudah tua dan ada yang masih muda, ada yang bermuka tampan, ada yang bermuka galak. Suatu hal yang membuat kakek Ou jadi tambah penasaran, kedatangan mereka lagi-lagi telah dijaga oleh si pengemis muda GWA Teng Sin, yakni sebelum keenam orang-orang itu memasuki kedainya kakek Ou, dan kelanjutannya adalah GWA Teng Sin mengajak mereka pergi sehingga batal mereka memasuki kedainya kakek Ou. Kurang ajar tiba-tiba seru kakek Li membuat kakek Ou jadi terkejut, bahkan Godun Heng berdua GWA Teng Kiai jadi ikut terkejut, sementara kakek Li meneruskan berkata, mengapa lalat ini masuk ke tempat minumku dan kakek Li mengangkat mangkok araknya, sambil dia bangun dari tempat duduknya, lalu dia milangkah keluar sampai di dekat pintu, di mana dia membuang isi mangkoknya. Dalam pada itu, tak ada seseorang yang melihat gerak tangan kiri kakek Li, dan tak ada seseorang yang melihat bahwa dari balik lengan baju si kakek telah meluncur sehelai kertas yang jatuh di tanah, lalu secara tiba-tiba kertas itu terkena tiupan angin, cukup keras sehingga kertas itu melayang dan menyusul GWA Teng Sin yang sedang mengantar ke enam orang laki-laki pendatang baru tadi. Adalah di saat kakek Li dan kakek Ou sudah siap menghadapi papan catur mereka, dan kakek Li sedang bergegas hendak menyambung ceritanya, maka datanglah GWA Teng Sin tergesa-gesa, dan si pengemis muda itu menyerahkan sehelai kertas kepada TWA Tugodun Heng, yang lalu dibaca oleh si golok maut, sebab kertas itu ternyata berupa surat yang memang ditujukan buat TWA Tugodun Heng. Isi surat itu adalah, Goto Ako kau pernah sekali melakukan kesalahan dalam menunaikan tugasmu buat Tio Susok dan kesalahan tersebut hendaknya jangan sampai terulang lagi. Tempatkan orang-orang yang baru datang di satu tempat. Esok waktu tengah hari aku memerlukan 20 orang yang sudah siap di kaki gunung Kau Witsan, dan 4 orang di dalam kedai kakek Ou. Sekian. Sementara itu, terdengar si kakek Li berkata dengan suara perlahan kepada kakek Ou, Aku jadi curiga tamu kita yang mengaku bernama Gaw Bun Heng menerima surat, dan matanya sering melirik kita. Entah apa maksud, aku juga sedang memikirkan, sahut kakek Ou yang memutus perkataan kakek Li juga dengan suara yang perlahan dan dia memang sedang memperhatikan setiap geraksi golok maut Gaw Bun Heng. Bagaimana menurut pikiranmu, apakah? Teruskan ceritaku, kakek Li berkata lagi. Aku kira sebaiknya begitu, untuk memecah perhatian mereka, sahut kakek Ou. Kakek Li menurut, akan tetapi lebih dahulu dia minum araknya yang baru diisinya. Tidak biasanya, saat itu kelihatan agak gugup, bagaikan benar-benar dia sedang mencurigai sikap TWA Tugo Bun Heng. Koma si macan terbang Li Hui Hou berhasil mencapai tembok tertinggi dari kamar tahanan itu, kemudian dari bagian atas dia melontarkan ujung tali yang dibikinnya kepada Li Siulan dan setelah itu barulah dia menarik dan menolong Li Siulan naik ke atas, sampai darah manja itu berhasil pula ditolongnya. Akan tetapi, perbuatannya itu sempat diketahui oleh pihak musuh, dan pihak musuh segera memberikan tanda bahaya sehingga dalam sekejap musuh sudah banyak yang berjaga di bagian bawah, sebab mereka tidak mampu naik ke atas yang sangat tinggi. Koma di pihak Li Hui Hou, dia pun menghadapi kesukaran buat lari dengan membawa-bawa si bocah dan Li Siulan, sehingga akhirnya Li Hui Hou memesan supaya Li Siulan menjaga si bocah, sedangkan dia sendiri dengan dekat telah lompat turun sehingga terjadi lagi pertempuran antara si macan terbang Li Hui Hou melawan sekian banyaknya para pengepungnya, singkatkan saja bagian pertempuran itu, kata kakek hou seperti tidak sabar. Baik, baik, sahut kakek Li, meskipun sebenarnya dia merasa tidak setuju. Koma pertempuran yang terjadi itu benar-benar merupakan suatu pertempuran yang pinjang. Li Hui Hou sedang terluka dan dia bahkan dikepung rapat sehingga tidak mungkin dia memenangkan pertempuran itu, bahkan maut mengintai dia dan mengintai darah Li Siulan berikut si bocah anaknya almarhum Li San Hou yang sebenarnya belum mengenal dosa. Akan tetapi di saat keadaan berbahaya maka datang seorang yang membantu dia dan seseorang itu adalah seorang wanita setengah baya bermuka cantik dengan memakai tudung caping lebar yang dibikin dari bahan bambu, membawa bungkusan pakaian di bagian punggungnya, dan dengan sepasang pedang pendek dia mengamuk sampai dia berhasil mendekati Li Hui Hou dan untuk girangnya si macan terbang Li Hui Hou mengetahui bahwa dia adalah kakak misalnya, Li Kim Niu, tanya kakek Au heran bahkan sampai sepasang matanya jadi membelalak, tidak terkecuali pihak si golok maut Go Dun Heng yang kelihatan bertambah tegang mendengarkan. Benar Li Kim Niu, sahut kakek Li dan agaknya kakek Li tidak memperhatikan keadaan kakek Au tadi. Akan tetapi waktu kakek Li hendak meneruskan bercerita maka lagi-lagi harus menunda karena datangnya serombongan penunggang kuda yang kali ini tujuh orang. Semakin banyak yang datang, kakek Au menggerutu perlahan, ya, semakin banyak dan lagi-lagi dipegat oleh si pengemis muda dan lagi-lagi diajak pergi, ikut kakek Li menggerutu perlahan selagi dia memperhatikan kejadian itu. Kalau setiap hari terjadi tamuku dipegat orang bisa kagak laku daganganku, Li heng, ku pikir sebaiknya kita tunda permainan kita, aku merasa perlu milaporkan kepada kepala kampung yang baru dipilih sebab kedatangan mereka benar-benar sangat mencurigakan, kata kakek Au tetap dengan suara perlahan-lahan sehingga tidak mungkin didengar oleh si golok maut Go Dun Heng. Bagaimana kalau aku bantu pekerjaanmu, mengikuti mereka supaya kita mengetahui kemana mereka dibawa kakek Li menyarankan lagaknya tua-tua mau jadi penyelidik? Kakek Au tidak segera menjawab perkataan kakek Li. Sejenak dia mengawasi, setelah itu baru dia berkata, sebaiknya Li heng tetap di sini, bantu mi liat-liat warungku. Aku khawatir ah heng tidak mampu melayani tamu-tamu kita, kalau nanti semakin banyak yang datang dan akhirnya mereka singgah di kedai ku kakek Li menurut, meskipun di dalam hati dia membantah sebab buktinya tamu-tamu itu tidak ada yang singgah di kedai kakek Au meskipun tambah banyak mereka datang. Di pihak TWA Cugo Dunheng waktu dia melihat kakek Au pergi meninggalkan kedainya, maka dia memberikan tanda kepada GWA Teng Sin untuk mengikuti, dan si pengemis muda itu bergegas hendak melakukan perintah itu. Hei, pengemis muda, kemana kau hendak pergi tiba-tiba seru kakek Li sambil dia mengawasi GWA Teng Sin. GWA Teng Sin menunda langkah kakinya di dekat pintu. Dia ragu-ragu mengawasi si kakek Li untuk kemudian ganti dia mengawasi TWA Cugo Dunheng, sementara si kakek Li berkata lagi, kalau kau hendak mengikuti Au Lopek, aku larang, sekali lagi GWA Teng Sin jadi patuh menurut setelah dia melihat Gugo Dunheng memberikan aba-aba. Setelah GWA Teng Sin duduk di tempatnya kakek Li duduk, lalu sekali lagi si Golok Maut memberi hormat dan berkata, Li Lopek, kalau boleh aku ingin mengganggu sedikit nah kau apalagi yang kau kehendaki dari aku sahut kakek Li acuh dan tidak mempersilahkan si Golok Maut Go Dunheng duduk, sementara sekilas dia melirik ke arah Ah Heng, dan Ah Heng pada waktu itu memang sedang memperhatikan tamu-tamunya. Aku ingin sedikit menanya, terdengar si Golok Maut Go Dunheng berkata lagi, kalau kau hendak menanyakan tentang kakek Au, aku tidak mau menjawab sebab kau harus menanya sendiri kepada kakek Au, jadi apa yang kau hendak tanyakan sejenak Go Dunheng tidak dapat bersuara apa-apa agaknya dia merasa tobat dengan sikap si kakek Li. Yang aku hendak tanyakan adalah tentang surat, orang bodoh, kakek Li memutus kalimat perkataan Go Dunheng, dan kakek Li meneruskan perkataannya, surat apa yang hendak kau tanyakan kepadaku dan apa yang aku ketahui tentang surat TWA to Go Dunheng berdiri diam bagaikan patung. Agaknya dia kehabisan bahan bicara dan kehabisan juga kesabarannya, akan tetapi dia paksakan diri, Li Lope, sebenarnya siapakah kau nah, kumat lagi penyakit kau. Aku adalah aku, kakek Li TWA to Go Dunheng memutar tubuh hendak meninggalkan si kakek tanpa pamit, akan tetapi tiba-tiba kakek Li berseru, tunggu bagaikan orang yang patuh dengan perintah atasan, maka Go Dunheng bata meninggalkan kakek Li. Koma sekarang ganti aku yang hendak menanya, kata kakek Li setelah Go Dunheng menghadapi dia, dan kakek ini meneruskan pertanyaannya, kenapa dan dimana kau tempatkan orang-orang datang tadi sepasang METHA Heng jadi membelalak waktu mendengar pertanyaan kakek Li terlebih si golok maut Go Dunheng. Akan tetapi naluri hati si golok maut sekarang cepat bekerja, sehingga tanpa ragu-ragu dan menjawab, di sebuah kulil yang memakai merah Taisin Bio, sudah berapa orang yang datang semua de'i 18 orang, dengan menggunakan jari tangannya, kakek Li menghitung seorang diri, setelah itu dia berkata lagi, berapa jumlah semuanya termasuk kau 23, HMM masih kurang 1. Gerutu kakek Li perlahan suaranya, tidak mungkin didengar oleh Ah Heng yang terpisah cukup jauh akan tetapi cukup jelas didengar oleh TWA tu Go Dunheng, yang justru membuat si golok maut kelihatan menjadi girang sekali. Akan tetapi, si kakek Li yang berkata lagi, sebelum Go Dunheng sempat mengecap apa-apa, cukup sudah, silahkan kau pergi. Hari itu sampai-sampai larut malam kakek Li menunggu-nunggu, namun kakek Li belum kunjung tiba. Akhirnya kakek Li pulas tertidur, dan dia tak menghiraukan di waktu Ah Heng beberapa kali mengintai dan memperhatikan dia. Esok paginya kakek Li memerlukan menemui kakek Li, dan langsung dia ajak bicara, Oh Heng, aku ada berita untukmu, berita apa tanya kakek Li kelihatan heran. Kemarin aku berhasil menggertak tamu kita yang katanya bernama Go Dunheng, dan aku berhasil mengetahui bahwa mereka yang baru datang itu ditempatkan di kuil T.A.Y. Sindio. Oh cuma itu yang kakek O ucapkan. Dan aku berhasil juga mengetahui jumlah mereka semuanya 23 orang, dan siang ini mereka katanya akan mendaki gunung Kauwetsan, untuk apa tanya kakek O, kaget bercampur heran. Hal ini aku tidak tanyakan, akan tetapi menurut dugaanku, mereka tentu hendak mencari si hantu bermuka hitam, hahaha kakek O jadi tertawa. Eh, mengapa kau tertawa ganti kakek Li yang perlihatkan lagak merasa heran? Orang-orang itu orang-orang bodoh. Mana mungkin di dalam dunia ada hantu akah? Rupanya kau belum pernah bertemu dengan hantu. Kakek Li mengerut tuh. Apakah kau sudah pernah ganti kakek O yang menanya? Haiyan A dan kakek Li tinggalkan kakek O, untuk dia membersihkan muka lalu bantu membuka kedai. Dan seperti biasa setelah selesai dengan pekerjaan mereka, maka kedua kakek itu menyediakan lagi papan catur mereka, dan kakek Li bersiap-siap hendak meneruskan lagi bercerita tentang si macan terbang Li Hui Hou yang belum selesai lalu tepat. Pada saat itu muncul TWA Cugo Dunheng yang datang bersama-sama GWA Teng Sin dan Hui Beng Sian Su. Hari ini, dia hanya membawa satu orang gelandangan, bisik kakek Li pada kakek O, sebagai gantinya dia bawa seorang pendeta buat mengusir hantu, sahut kakek O mulai berkelakar. Entah kemana perginya si pengemis, yang satu lagi. Bisik kakek Li, tetapi suaranya sedikit lebih keras, sambil matanya melirik ke arah tempat Gow Dunheng duduk. Mungkin sedang mencari sedekah buat bayar makanan hari ini. Sahut kakek O, juga agak keras suaranya, sehingga pasti cukup didengar oleh pihak si golok maut Gow Dunheng bertiga, dan si kakek O lalu menambahkan perkataannya, akan tetapi Li Heng sebaiknya jangan hiraukan urusan mereka, dan kita mulai men sambil kau selesaikan cerita mengenai Li Hui Hou. Kakek Li tersenyum dan diminumnya araknya siap buat dia meneruskan bercerita, karena mendapat bantuan dari kakak misalnya, maka semangat si macan terbang Li Hui Hou jadi bangkit lagi, membuat keadaan pertempuran jadi berubah dan berhasil Li Hui Hou menerobos kepungan untuk menghadapi Nio Koan, dan Nio Koan tidak sanggup menghadapi si macan terbang Li Hui Hou. Meskipun sebenarnya Nio Koan memiliki ilmu silat yang mahir, singkatnya pertempuran itu dimenangkan oleh si macan terbang dan si macan terbang tidak mati. Tanda seru kakek O memutus karena merasa tidak sabar, sedangkan nada suaranya terdengar seperti orang yang ngomel-ngomel bercampur penasaran. Benar. Sahut kakek Li yang jadi tersenyum, dan meneruskan lagi bercerita, si macan terbang Li Hui Hou memenangkan pertempuran itu, membinasakan Nio Koan dan mempertemukan Li Kim Nio dengan anak darahnya, serta si bocah anaknya Li San Hou. Dan pada kesempatan itu, tanpa diketahui oleh Li Siulan, maka Li Kim Nio menceritakan pada adik misalnya tentang siapa sebenarnya ayahnya Li Siulan, yakni si iblis penyebar maut. Di mana mereka menetap setelah pertempuran itu selesai, tanya kakek O, waktu melihat kakek Li minum aratnya dan pertanyaan semacam itu memang sangat diharap oleh pihak si golok maut Go Dun Heng bertiga. Dan di luar tahu mereka, di dalam hati si kakek Li sudah mengetahui bahwa dia bakal mendapat pertanyaan yang seperti itu dari si kakek O. Mereka siapa? Maksud O Heng sengaja kakek Li balik menanya, bahkan dengan suara yang wajar bagaikan orang yang benar-benar tidak mengetahui atau tidak mengerti. Li Kim Nio dan anaknya, sahut kakek O, agak gemetar suaranya, tetapi mukanya tidak memperlihatkan suatu perubahan. Sejenak kakek Li diam tidak menjawab. Mukanya menunduk mengawasi biji-biji catur sementara sebelah tangannya memutar-mutar mangkok araknya. Lagak perbuatannya itu bagaikan memperlihatkan dia sedang berpikir, dan sebagai akibatnya dia justru membikin suasana menjadi tegang, tidak melulu buat si kakek Owi yang sedang menunggu jawaban, akan tetapi juga bagi pihak Hwi Beng Sian Su bertiga, yang langsung sedang mengawasi kakek Li. Koma untuk banyak tahun lamanya Li Kim Nio hidup, menderita berkelana mencari si iblis penyebar maut yang sudah memperkosa dia, akan tetapi usahanya ternyata sia-sia belaka, sebab di mana saja dia tiba, dia merasa selalu sudah ketinggalan dengan pihak para pendekar yang juga tak bosan-bosan mencari jejak si iblis ternyata berhasil menghilang dan mengulang perbuatan jahatnya, ada butir-butir air matu yang menetes keluar dari sepasang matu kakek Li, tetapi untungnya tidak terlihat oleh kakek Owi, sebab kakek Li sedang menunduk selagi dia mengucapkan perkataannya itu. Juga pihak Hwi Beng Siansu tidak mungkin melihat adanya butir-butir air matu itu. Koma kemudian Li Kim Nio hidup menyendiri memperdalam ilmu di atas gunung Tsin San, di Bukit Sin Nia dan berhubung Li Hwi Hong hendak melakukan perjalanan mencari si iblis penyebar maut. Maka si macan terbang memesan supaya kakak Nisannya menunggu di tempatnya di Bukit Sin Nia bersama Li Siulan dan si Bocah. Koma berdasarkan kata-kata memual yang pernah diucapkan oleh Nio Koan, maka Li Hwi Hong sudah mengetahui di mana tempat si iblis bermukim dan kegiatan apa yang sedang dilakukan, hektometer, kegiatan apa yang dilakukan oleh dia tanda tanya terdengar kakek Oong bersuara seperti mengerut tuh. Sehabis tadi dia menunduk dan selagi dia menyambung kisahnya mengenai keadaan Li Kim Nio, pandangan metu kakek Li Taiei pas mengawasi muka kakek Oong, dan selama itu si kakek Li tidak berhasil membaca keadaan muka kakek Oong yang kelihatan tidak berubah atau terpengaruh. Melulu pada bagian metu kakek Oong kelihatan adanya beberapa perubahan. Perubahan sinar metu itu. Kadang-kadang seperti orang yang sedang mengenangkan kejadian tempo dulu, kadang-kadang seperti orang yang merasa kehilangan sesuatu lalu menemukannya kembali dan, dia siapa maksud Oong yang sengaja kakek Li menanya, padahal dia sudah mengetahui maksud pertanyaan kakek Oong yang seperti menggerutu tadi. Si iblis sahut kakek Oong singkat, heto meter si iblis bukan si iblis kalau kian hari dia tidak bertambah jadi ganas. Dia bahkan seorang pengkhianat bangsa, sebab orang-orang yang katanya diperlukan untuk diberikan pekerjaan, ternyata diangkut menyeberang untuk pihak Mongolia, mereka sudah merupakan orang-orang tawanan sedemikian lekas perahu mereka meninggalkan kota Tiochiu. Mereka diancam disiksa dan dihukum kerja paksa. Untuk kepentingan pihak Mongolia. Berapa banyak si iblis menerima uang karena menjual manusia itu? Nio Kokan terlalu membual merasa sudah berjasa dan bakal menjadi orang kesayangannya si iblis penyebar maut. Dia telah memberikan pengakuan tanpa diminta, nada suara kakek Li berubah menjadi bertambah tegas dan keras, mengandung kebencian atau kemarahan, dan dari hasil keuangan itu, si iblis gunakan buat dia membayai perkumpulannya yang dianamakan Tian Tok Bun, persekutuan penyebar bisa racun sebagai ganti persekutuan Hong Bie Kau dan persekutuan ini akan mendapat uang jasa yang berlimpah-limpah dari pihak Mongolia yang bermaksud kembali menjajah negeri China, sebab bisa racun itu akan menyebar maut tidak melulu di kalangan pasukan perang pemerintah kerajaan Beng akan tetapi juga di kalangan rakyat jelata terbelalak Metu Hoi Beng Sian Su. Go Bun Heng dan Gwa Teng Sin waktu mendengarkan kisah kegiatan yang sedang dilakukan oleh si iblis penyebar maut alias Hong Bie Kau Chu, sedangkan sepasang Metu Kakek Li kelihatan bersinar menyala bagaikan menyimpan rasa dendam yang membara. Koma dalam perjalanan menuju ke tempat si iblis penyebar maut, sempat si macan terbang Li Hui Hou menghubungi salah seorang sahabatnya yang memang terkenal paling gigih mencari jejak si iblis penyebar maut sejak si iblis masih merupakan pemimpin dari orang-orang Hong Bie Kau, dan sahabatnya Li Hui Hou itu sudah tentu menyebar berita lagi sambil mengusahakan tenaga-tenaga untuk mengganyang si iblis sementara Li Hui Hou seorang diri meneruskan perjalanannya dan langkah-langkahnya menuntun dia sampai di gunung Kau Witsan, terdengar suara mengerutu yang tidak jelas dari TWA Tung Go Bun Heng bertiga. Apakah dia datang hanya sendirian? Tanya Kakek Hou seperti hendak menegaskan atau merasa tidak percaya, juga Hui Beng Sian Su bertiga ikut memperhatikan dan ingin mendengarkan jawaban dari si Kakek Li. Ya, sendirian. Pantang buat si macan terbang menunda pekerjaannya dan menunggu orang-orang yang berjanji memberikan bantuan. Sahut Kakek Li, nada suaranya mengandung rasa bangga. Li Heng, kau hebat sekali. Kau terlalu banyak mengetahui tentang si macan terbang Li Hui Hou, Siapakah kau sebenarnya? Kata si Kakek Hou, nada suaranya seperti orang bergurau padahal hasrat hatinya ingin benar dia mengetahui, untuk memastikan dugaannya. Hahaha. Tawa Kakek Li lalu dia berkata titik. Oh Heng, sekarang kau jadi orang yang tak bisa menahan kesabaran. Dan Kakek Li tertawa lagi, memaksa Kakek Hou menjadi ikut tertawa dan Hui Beng Sian Su bertiga ikut menjadi tersenyum. Senyum yang menyimpan tiga macam arti yang berlainan. Sementara itu Kakek Li memerlukan minum araknya untuk kemudian dia mengoceh lagi, seorang diri si macan terbang Li Hui Hou mendaki gunung Kau Witsan, seorang diri dia telah menyelidiki, sehingga dia tahu tentang adanya lampu-lampu merah, angteng, yang dianggap sebagai lemtera maut, serta si hantu muka hitam, He Mo, yang ternyata bukan hanya ada satu hantu, akan tetapi ada lima hantu muka hitam, sebab kelima hantu itu sebenarnya adalah hengsan Ngo Kui atau hantu jejadian dari gunung hengsan, yang merupakan penjahat-penjahat pelarian setelah sarang mereka di atas gunung hengsan diganyang habis, memang hebat Kakek Li menguraikan penyelidikan yang dilakukan oleh si macan terbang Li Hui Hou, semua yang mendengarkan merasakan sangat tegang, terpesona sampai mereka tidak bergerak dari tempat duduk mereka, bahkan pandangan mati mereka tak pernah lepas dari si Kakek Li, sehingga mereka tidak mengetahui bahwa di kedai Kakek O sudah bertambah dengan satu tamu lain, tamu laki-laki yang kira kita seumur dengan si golok maut Godun Heng, namun memiliki wajah muka yang tampan serta memiara sedikit kumis yang dirawat rapih, dan tamu lelaki itu langsung duduk, ikut mendengarkan kisah cerita Kakek Li, bahkan dia ikut jadi terpesona tanpa dia perdengarkan suara, sementara itu Kakek Li terus mengoceh tanpa istirahat, tanpa diminumnya aratnya dan tanpa disentuhnya biji-biji catur yang sejak tadi jadi ikut menganggur, Koma Heng San Ngo Kui bermukim di atas gunung Kauwetsan bukan sebagai raja gunung akan tetapi mereka hanya merupakan kacung-kacung belaka yang berlagak menjadi hantu muka hitam yang menyebar maut kalau ada lentera-lentera merah yang menyala bergantungan di atas dahan-dahan pohon, dan Heng San Ngo Kui memimpin sekelompok orang berseragam serba hitam, lengkap dengan tutup muka memakai secari kain hitam serta lambang kalah hitam dalam lingkaran putih pada bagian dada sebelah kiri dari pakaian seragam mereka dan lambang itu adalah lambang dari persekutuan Tiantok Bun. Sekai lagi terdengar suara gerutu dari TWA Cugo Bun Heng As bertiga, sementara yang lain dam tidak bersuara, bahkan terus mengawasi muka kakek Lu yang masih mengoceh terus, jelas bahwa di belakang Heng San Ngo Kui masih ada seseorang lain yang lebih berkuasa lebih berpengaruh dan seseorang itu adalah pemimpin atau ketua dari persekutuan Tiantok Bun, dan dia adalah si iblis penyebar maut. Sekilas, kakek Li menatap sepasang metu kakek Ou yang waktu itu kelihatan jadi tambah menyala, dan sekilas kakek Li melirik ke arah tamu laki-laki yang baru datang tadi, lalu diangoceh lagi, satu hal yang disesalkan oleh si iblis penyebar maut adalah Tiantok Bun baru dirintis, masih dalam persiapan atau pemulaan. Persediaan bisa racun buat menyebar maut belum selesai diaolah, masih merupakan larutan di dalam tabung-tabung di ruang tempat pengolahan obat-obat di atas gunung Kewel Tesan. Andai kata larutan bisa racun itu sudah selesai untuk disebarkan dan orang-orang seperti si pengemis muda bahkan semua rombongannya, pasti sudah tewas semua sebab tanpa mereka menyadari di tempat mereka menginap ada metu-metu atau orang-orang Tiantok yang menyamar. Menjadi huo shio, Li Heng, sekali lagi aku tanya padamu, siapakah sebenarnya tanya kakek Au, tegas suaranya, dan tambah menyala sinar sepasang matanya yang mengawasi kakek Li. Sabar, sabar, Au Heng. Hari ini kau benar-benar kelihatan gugup sekali, bahkan permainan catur tidak kau lakukan, padahal sejak tadi aku menunggu giliran kau melakukan langkah, sedangkan pertahananmu kelihatannya sudah hancur sama sekali, sahut kakek Li, tenang-tenang suaranya yang dia campur dengan kelakar dan tenang juga lagaknya waktu dia minum araknya, untuk kemudian dia meneruskan ocehannya, nah sekarang go to aku bertiga juga Ong Heng yang baru datang. Bersiaplah buat kita mengikis habis si iblis penyebar maut bagaikan patuh menerima perintah dari seorang panglima, si golok maut Godun Heng bertiga serentak berdiri dan serentak siap dengan senjata mereka, juga Kang Lam Hiapong Tiongkun atau tamu laki-laki yang baru datang itu, ikut patuh dengan perintah dari si kakek Li, yang waktu itu masih mengoceh terus, dan kau Ong Heng, hi 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 aku jadi terbiasa menyebut kau Ong Heng. Buat kau, terserah kepadamu. Apakah kau mau melepaskan topeng yang menutup wujudmu atau tidak? Sebab rahasia penyamarankah sudah terbuka dan kau adalah si iblis penyebar maut atau toat beng sim alias haun biye kau cu alias koan bin jin iye wa atau manusia muka seribu akan tetapi, supaya kau tidak mati penasaran, kau lihat siapa aku, kakek Li menyudahi perkataannya dengan sebelah tangannya membuka selaput kulit mukanya, yang ternyata berupa topeng yang dibikin dari bahan plastik yang mirip dengan kulit manusia, dan di lain detik si kakek Li sudah berubah menjadi si macan terbang Li Huihou. Li Chiangkun tanda seru teriak GWA Teng Sin dan Godun Heng, sikap mereka tegak memberikan hormat secara militer. Hektometer kiranya kau si macan terbang Li Huihou, dan kau juga yang menjadi panglima dalam kesatuan tentara pemberontak Tio Suseng yang sudah hancur berantakan, tetapi sayang kau buta mat menuduh aku sebagai si iblis penyebar maut. Keluar kakek Oun menutup perkataannya dengan mendorong pinggir meja memakai sepasang tangannya, sementara dari bagian dalam kedainya muncul enam orang berseragam serba hitam, lengkap dengan tutup muka dan lambang Tian Tok Bun, dan mereka langsung terlibat dalam pertempuran melawan Hui Beng Sian Su berempat. Di pihak si macan terbang Li Huihou, dia hanya menggunakan sebelah tangan kirinya buat ikut mendorong pinggir meja, sehingga mereka berdua saling dorong, semakin lama semakin mengerahkan tenaga dalam, sehingga kalau yang seorang kena terdorong pasti akan tergempur tenaga dalamnya. Sementara itu, sambil mengadu kekuatan tenaga dalam, si macan terbang Li Huihou sempat berpikir entah sejak kapan si kakek Owi yang diatuduh sebagai si iblis penyebar maut, menyimpan ke enam orangnya yang berpakaian seragam serba hitam, sebaliknya si Aheng tidak kelihatan hidungnya sejak pagi tadi. Mereka berdua masih saling dorong masih saling mengadu kekuatan, sementara di pihak Hui Beng Sian Su serta tiga rekannya menghadapi enam orang lawan dan mereka sengaja tidak memberikan kesempatan bertempur di luar kedai kakek Owi, meskipun di tempat yang sekecil itu tidak mungkin mereka bergerak bebas. Akan tetapi, di tempat yang sempit itu memang menguntungkan pihak Hui Beng Sian Su. Sebab pihak musuh jadi sukar melarikan diri, dan pihak musuh sukar menggunakan senjata rahasia, yang pasti mengandung bisa racun yang amat berbahaya. Dan pihak musuh yang berseragam serba hitam itu, ternyata tidak sanggup menghadapi pihak Hui Beng Sian Su yang memang merupakan tokoh-tokoh kawakan di kalangan rimba persilatan, kecuali G.W.A. Teng Sin yang termuda usianya namun si pengemis muda itu tidak mengecewakan burunya, si biang pengemis Pit Leng Hei yang ilmu silatnya sebagian besar bersumber pada ilmu silat milik almarhum K.E.C yang berdua O.E.Y.Yong, yang kemudian dicampur baurkan dengan ilmu silat Xiaowin, berdasarkan ajaran Feng Huo Xiu, selagi mereka masih merupakan pembantu-pembantu utama dari gerakan Tio Su Seng. Sia-sia pihak musuh berseragam serba hitam itu berusaha menerobos, hendak mengajak bertempur di bagian luar kedai. Mereka tidak diberi kesempatan sedikit pun juga oleh pihak Hui Beng Sian Su berempat yang menggempur secara ketat. Sebaliknya buat si kakek O.E.Yong masih mengadu kekuatan tenaga dalam dengan si macan terbang Li Hui Hou. Tak mungkin dia memberikan bantuan bagi pihaknya, sampai di suatu saat si kakek O.E.Yong perdengarkan pekek suara yang keras, lalu meja yang dipakai sebagai perisai saling mengadu tenaga, menjadi hancur beberapa keping dan tubuh. Li Hui Hou maupun si kakek O.E.Yong terpental ke atas udara, dan selama jungkir balik di udara, empat batang pisau terbang atau yang dikenal dengan nama Chouan Yuxin Jie meluncur ke arah Hui Beng Sian Su berempat. Bagi Hui Beng Sian Su dengan kawan-kawannya, mereka sanggup menghindar dari serangan belati penembus tenggorokan yang sudah tidak asing lagi bagi mereka, sehingga pertempuran yang mereka lakukan hanya sekejap terintang. Si macan terbang Li Hui Hou menjadi sangat penasaran melihat ketangkasan lawannya, yang sanggup memecah tenaga dan perhatian memberikan bantuan bagi pihak teman-temannya, sehingga waktu keduanya turun dari udara, sebelah kaki kanan Li Hui Hou menendang kakek O, dan angin tendangan itu menderu, menandakan Li Hui Hou memakai tenaga dalam namun sebelah telapak tangan kakek O memukul kaki yang sedang menendang itu, dengan akibat si kakek O tergempur mundur beberapa langkah ke belakang tetapi nyaris kena tendangan maut tadi. Li Hui Hou tambah penasaran. Bagaikan seekor macan yang terbang, dia lompat menendang lagi memakai sepasang kakinya, sambil dia perdengarkan pekik suara yang keras bagaikan Aung seekor macan jantan sehingga kakek O buru-buru berkelit dengan suatu lompatan menyamping, dan sebagai akibatnya, maka dinding tembok bobol kena tendangan kaki Li Hui Hou. Di pihak Kang Lam Hiap Or Ketik O, sambil dia bertempur menghadapi dua orang lawan yang berseragam serba hitam, seringkali dia harus melirik ke arah si kakek O yang sedang bertempur melawan si macan terbang Li Hui Hou. Untuk belasan tahun lamanya, Kang Lam Hiapong Tiong Kun mencari jejak si iblis penyebar maut alias Han Biye Kau Chu, tanpa dia mengenal lelah dan tanpa menghiraukan ancaman bahaya maut. Tak mungkin dapat dia melupakan peristiwa. Tempo dulu istrinya dibinasakan oleh si iblis penyebar maut, sesaat sehabis Song Tiong Kun menikah dengan Fang Lan Ing, anak kesayangannya si Jeri Ji Sakti Fang Bun Leong yang menjadi persekutuan naga hitam atau hak Leong Pang. Berulang kali Ong Tiong Kun berhasil menemukan jejak si iblis penyebar maut alias Han Biye Kau Chu, dan berulang kali juga dia berhasil menghadapi dan bertempur melawan si iblis penyebar maut. Akan tetapi selalu Kang Lam Hiapong Tiong Kun kena tipu musliat si iblis penyebar maut yang berhasil melarikan diri sehingga sekali ini, tak mau dia lengah dan selalu dia bersiap siaga jangan sampai terjadi si kakek Ong melarikan diri. Oleh karena Kang Lam Hiapong Tiong Kun bertempur sambil memecah perhatiannya maka akibatnya menjadi tidak mudah buat dia mengalahkan kedua lawannya. Akhirnya Ong Tiong Kun menyadari kesalahannya, lalu dia perhebat serangannya sehingga dalam jurus-jurus berikutnya dia berhasil membinasakan kedua lawannya, setelah itu dia bergegas hendak memberikan bantuan bagi Li Hui Hou sesuai dengan rencananya. Akan tetapi, secara tiba-tiba ada tubuh seseorang yang terguling mendekati kaki Ong Tiong Kun, dan itu adalah tubuhnya si kakek Ong yang kena tendangan si macan terbang Li Hui Hou. Hanya sejenak Kang Lam Hiapong Tiong Kun ragu-ragu dengan sepasang mata menyala mengawasi si kakek Ong atau si iblis penyebar maut alias Haun Bia Kau Chu, setelah itu tanpa membuang kesempatan Ong Tiong Kun angkat pedangnya, hendak menikam perut si iblis yang sudah rebah tak berdaya. Tunggu itulah pekik teriak si macan terbang Li Hui Hou suara berwibawa dari seorang pemuda perkasa yang punya kedudukan menjadi panglima pada kesatuan gerakan tenaga rakyat yang dipimpin oleh Tio Suseng. Ong Heng, maafkan aku, kata Li Hui Hou yang sudah mendekati. Nada suaranya berubah ramah bersahabat dan dia menambahkan perkataannya, aku sudah berjanji hendak mempertemukan dia dengan kakak Misanku, yang menghendaki anaknya melihat ayahnya meskipun hanya untuk sekejap saja. Dari itu aku persilahkan kau ikut ke Sinia sebab setelah pertemuan itu, akan aku serahkan si iblis kepada kau. Kang Lam Hiap Ong Tiong Kun merasa terharu mendengar perkataan si macan terbang Li Hui Hou karena di dalam nada suara itu mengandung rasa cinta atau kasih sayang kepada kakak Misannya. Oleh karena Ong Tiong Kun jadi menurut, batal dia menikam kakek Ou atau si iblis penyebar maut, dan mereka kemudian mengikat tubuh si kakek Ou rat-rat. Sementara itu pertempuran di pihak Hui Beng Siansu dengan kawan-kawannya juga sudah diselesaikan tanpa ada seorang musuh yang masih hidup dan selagi mereka membersihkan ruangan bekas pertempuran terjadi, maka mereka melihat adanya asap tebal yang mengepul tinggi ke angkasa, berasal dari atas gunung Kauwetsan agaknya kawan-kawan kita sudah berhasil pula menunaikan tugas mereka. Kata TWA Tugo Dunheng yang perlihatkan senyum puas. Si macan terbang Li Hui Hou ikut bersenyum puas. Juga yang lain, mereka kemudian duduk beristirahat sambil mereka menghadapi santapan siang. Goto aku, maafkan aku karena aku terpaksa melakukan hal-hal yang tidak sebenarnya selama dalam penyamaranku kata Li Hui Hou di tengah mereka bersantap itu. Li Chiang Kun, aku justru malu dengan kebodohanku sehingga hampir saja aku merusak rencana kerja kau, sahut. Si golok maut Go Dunheng, yang mukanya kelihatan jadi berubah merah. Sesungguhnya usia Li Hui Hou masih sangat muda, terhadap si golok maut Go Dunheng atau terhadap Kang Lam Hiapong Tiong Kun dan Hui Beng Sian Su barangkali lebih tepat kalau dia menyebut paman. Akan tetapi di dalam pasukan Tio Suseng kedudukannya Li Hui Hou waktu itu adalah sebagai panglima, sehingga dia sudah terbiasa membahasakan diri Tohako kepada si golok maut Go Dunheng, dan kebiasaan itu tetap dia pertahankan. Goto Ako, aku kira sebentar lagi kawan-kawan kita akan datang dan berkumpul di kede ini, aku harapkah sampaikan rasa terima kasihku kepada mereka, oleh karena mereka telah melihat kembang api yang aku luncurkan dan yang sebenarnya aku tujukan buat Tong Heng sesuai dengan janjiku. Sujenak Li Hui Hou terdiam berpikir, setelah itu dia berkata lagi, aku terpaksa tidak dapat menunggu mereka, sebab aku masih mempunyai pekerjaan lain, dan aku hendak lekas-lekas membawa tawanan kita bersama-sama Ong Heng dan setelah itu aku harus menemui guruku. T.W. A. Tugou Dunheng Manggut menyatakan mengerti dan menyanggupi tugas yang diserahkan kepadanya, oleh karena ini, setelah selesai bersantap, maka Li Hui Hou dan Kang Lam Hiapong Tiongkun mendahulukan berangkat dengan membawa tawanan mereka, si kakek O atau si iblis penyebar maut alias Han Diekau Chu, dengan memakai tiga ekor kuda, sementara tubuh kakek O tetap diikat terat-terat. Dan jauh di sebelah depan mereka bertiga, tanpa mereka mengetahui ada seekor kuda yang dilarikan cepat-cepat oleh si penunggangnya, dan si penunggang kuda itu justru adalah si kakek O. Selama belasan tahun Kang Lam Hiapong Tiongkun menyimpan dendam terhadap si iblis penyebar maut alias Han Diekau Chu akibat tuasnya istri kesayangannya selagi mereka baru saja menyelesaikan hari pernikahan mereka. Berulang kali dia menempuh bahaya mencari jejak musuh bebu yutan itu karena si iblis penyebar maut atau Han Diekau Chu yang dianggap sudah binasa, ternyata masih gentayangan dan masih menyebar maut. Bahkan sekali pernah terjadi, pihak si iblis memasang perangkap buat membinasakan Kang Lam Hiapong Tiongkun, dengan memberikan umpan seorang wanita muda yang cantik jelita, dan yang bernama Lysian Ing akan tetapi umpan yang dipakai untuk memikat itu, bahkan jadi terpikat oleh kejantanan dan kegagahan Kang Lam Hiapong Tiongkun, mengakibatkan si iblis bukan main marahnya karena merasa dihianati, dan pada kesempatan dia berhasil menangkap Kang Lam Hiapong Tiongkun serta perempuan Sian Ing itu. Maka si iblis penyebar maut menyiksa Kang Lam Hiapong Tiongkun dengan memukul dan merusak alat kelakian Ong Tiongkun, hingga sejak itu hilang kelakian Kang Lam Hiapong Tiongkun meskipun dia tidak sampai binasa. Hek Leong Pang atau Persekutuan Naga Hitam adalah persekutuan yang dirintes atau dipimpin oleh ayah mertuanya Ong Tiongkun yaitu si Jeriji Sakti Fang Bun Leong, dan Persekutuan Hek Leong Pang dibubarkan setelah Fang Bun Leong hendak hidup menyendiri, bebas dari pergaulan orang-orang rimba persilatan, sedangkan Kang Lam Hiapong Tiongkun lebih banyak melakukan perantauan untuk mencari jejak si iblis penyebar maut, sehingga Hek Leong Pang tidak lagi ada yang urus. Setelah lewat belasan tahun, usia Kang Lam Hiapong Tiongkun sekarang sudah 40 tahun lebih. Sikapnya sekarang menjadi lebih sabar, akan tetapi pedangnya tetap tak memiliki metu, terlebih kalau dia berhadapan dengan musuh yang terkenal ganas dan kejam. Pada raut muka Ong Tiongkun jelas kelihatan bahwa dia sudah kenyang dengan segala macam derita dan siksa, baik lahir maupun batin. Dan dia sekarang memiara sedikit kumis yang dia rawat rapih. Aku kenal dia waktu kita sama-sama mengganyang markas si iblis penyebar maut, tiba-tiba Chia Insutai berkata, sambil dia mengipas dirinya memakai lengan baju, untuk mengurangi rasa panas karena teriknya sinar matahari. Waktu itu Li Hui Hou berdua Chia Insutai sedang beristirahat, duduk di tepi jalan dekat sebuah perkampungan yang letaknya tidak jauh dari kota Lan Kia Otin. Selama mendengarkan kisah cerita si macan terbang Li Hui Hou sambil mereka meneruskan perjalanan mereka, kelihatan Chia Insutai merasa puas terlihat pada mukanya cerah dihias dengan senyumnya yang dapat menawan hati selusin perjaka. Waktu itu kalian mengganyang si iblis dengan kegiatan persekutuan Tian Tok Bun, tentunya, kata Li Hui Hou sambil dia mengawasi mukabia rawati yang muda usia itu. Benar Chia Insutai yang lalu menambahkan perkataannya, sesungguhnya orang tidak akan menduga kalau si iblis penyebar maut dapat meneruskan rencananya dengan persekutuan Tian Tok Bun sebab kalian telah mengganyang markas mereka di gunung Kauwetsan, Li Hui Hou manggut membenarkan dan berkata, sayangnya waktu itu aku tidak dapat ikut dalam aksi pengganyangan itu, sebab aku harus menemani suhu memperdalam ilmu buat menunaikan tugas si macan terbang. Sebagai laki-laki bekas orang hukuman Chia Insutai menambahkan, tak lupa dengan menyertai seberkas senyumnya yang aduhai. Sejenak Li Hui Hou jadi terdiam seperti berpikir sampai kemudian Chia Insutai yang berkata lagi, hayo, teruskan lagi ceritamu sampai di mana tadi? Balik tanya Li Hui Hou yang terlupa. Sampai kalian sedang membawa si kakek Owi yang tidak berdaya yang kalian ikat pada seekor kuda, sedangkan di sebelah depan kalian ada lagi si kakek Owi yang selang memacu kudanya, Chia Insutai, wajar nada suaranya tidak merasa heran sebab sudah terbiasa dengan musliat si iblis penyebar maut sesungguhnya adalah merupakan hal yang amat mengembirakan bagi Kang Lam Hiapong Tiong Kun, bahwa setelah sedemikian lamanya bersusah payah akhirnya dia berhasil menemukan si iblis penyebar maut dalam wujud si kakek Owi yang saat itu telah menjadi tawanan mereka sehingga hanya tinggal menunggu saat si iblis dipertemukan dengan Li Kim Nghiu setelah itu habis sudah dendam yang membara berkenaan dengan tuasnya istri kesayangannya. Teringat dengan almarhum Fang Lan Ing maka Irma Tiong Tiong Kun mengalir keluar lagi tidak peduli saat itu dia sedang memacu kudanya yang mendampingi si macan terbang Li Hui Hau serta tawanan mereka, si iblis penyebar maut. Benarkah si iblis penyebar maut terlintas pertanyaan itu di dalam hati Ong Tiong Kun yang sudah terlalu sering mengalami kekecewaan akibat tipu musliat si iblis penyebar maut. Kata-kata si iblis selalu seperti terdengar di telinga Ong Tiong Kun bahwasannya si iblis akan selalu dapat menghindar dari ancaman bahaya dengan menempatkan lain orang pada wujud penyamarannya, sehingga seribu kali orang menduga si iblis sudah tewas seribu kali orang akan menemukan seribu iblis penyebar maut dalam seribu bentuk dan wujud muka. Pada waktu itu wujud si iblis penyebar maut adalah sebagai si kakek O, pemilik kedai nasi. Akan tetapi, apakah yang sedang mereka bawa itu benar-benar si kakek O atau ada wajah lain di balik wujudnya si kakek O itu? Wajah asli dari si iblis penyebar maut atau wajah lain orang lagi yang menggantikan penyamaran si iblis penyebar maut? Tunggu tiba-tiba Kang Lam Hiapong Tiong Kun berseru, sambil dia berusaha menghentikan lari kudanya, membuat Li Hui Hou jadi ikut menghentikan iari kudanya juga kuda yang membawa tubuh terikat dari si kakek O. Kenapa Ong Heng tanda tanya-tanya Li Hui Hou yang merasa heran, menduga mungkin Kang Lam Hiapong Tiong Kun sakit perut akan tetapi waktu Ong Tiong Kun menyatakan kecurigaannya maka Li Hui Hou tertawa dan berkata, Jadi, Ong Heng meragukan bahwa si kakek O adalah si iblis penyebar maut atau dengan kata lain, Ong Heng meragukan pendapatku bahwa si kakek O adalah si iblis penyebar maut. Bukan meragukan, akan tetapi aku khawatir si iblis menggunakan akal yang sama, menggantikan lain orang pada tempatnya dan dia sendiri menghilang, menyelamatkan diri Sahut Kang Lam Hiapong Tiong Kun gugup, sedangkan Li Hui Hou yang merasa tidak mengerti atau kurang mengerti dengan maksud perkataan teman seperjalanannya sehingga untuk itu Li Hui Hou terdiam berpikir, setelah ini baru dia berkata, Apa maksud Tong Heng titik? Maksudku mungkin yang kita bawa bukan kakek O, Sahut Kang Tiong Kun yang bahkan jadi bertambah gugup. Sekarang Li Hui Hou mengerti, dan dia jadi tersenyum selagi dia berkata, Kalau begitu mari kita periksa muka si kakek O. Demikian kata Li Hui Hou sambil dia mendahulukan turun dari kudanya diikuti oleh Kang Lam Hiapong Tiong Kun untuk kemudian mereka bantu menurunkan si kakek O yang tubuhnya diikat. Sejenak Kang Lam Hiapong Tiong Kun berdua Li Hui Hou meneliti muka kakek O yang diperintahkan duduk di tepi jalan raya terlindung oleh sebuah pohon dari teriknya sinar matahari. Sebelah tangan Ong Tiong Kun kemudian merabah kulit muka kakek O tanpa menghiraukan si kakek memaki sambil kemudian Ong Tiong Kun berhasil menarik selaput kulit muka kakek O dan muka kakek O berubah menjadi muka Aheng, pembantu si kakek O di kedainya. Selaka, kita benar-benar kena ditipu seru Ong Tiong Kun, setelah dia meneliti bahwa di balik wujud muka Aheng tidak ada topeng lain lagi. Si macan terbang Li Hui Hou lemas sampai dia terduduk tanpa terasa, sementara itu Aheng tertawa melihat kedua orang yang mengaku perkasa itu telah kena ditipu, dan dia terus tertawa meskipun Li Hui Hou meludahi mukanya dan Aheng balas meludahi muka si macan terbang Li Hui Hou, namun meleset sebab dia kena ditendang oleh Kang Lam Hiapong Tiong Kun dan Ong Tiong Kun bahkan tak bosan-bosan memukul Aheng sampai Aheng terpaksa mengaku mengatakan bahwa pada malam sebelum terjadi pertempuran si iblis penyebar maut memerintahkan Aheng memakai topeng menjadi si kakek O sedangkan si iblis katanya hendak naik ke atas gunung Kau Wetsan jelas bahwa si iblis lagi-lagi berhasil melarikan diri. Ong Tiong Kun berkata seperti menggerutu, sedangkan Li Hui Hou memukul kepala Aheng sampai remuk kepala Aheng. Muka si macan terbang Li Hui Hou kelihatan berubah muram waktu dia kena ditipu oleh si iblis penyebar maut, dan Cieing Sutai pergunakan kesempatan itu buat dia berkata, dahulu waktu kami mengganyang markas kegiatan si iblis penyebar maut, waktu itu sekelompok orang-orang gagah mengepung dan membunuh si iblis penyebar maut, sehingga hancur tubuh dan mukanya, mengakibatkan orang-orang tidak teringat untuk meneliti wujud muka si iblis, sejenak si macan terbang Li Hui Hou yang berpikir, mengingat-ingat kejadian selanjutnya setelah dia berdua Kang Lam Hiapong Tiong Kun kena ditipu oleh si iblis penyebar maut, sedangkan Cieing Sutai lalu mengajak dia buat meneruskan perjalanan mereka. Andai kata aku mendapat kesempatan bertemu lagi dengan dia, pasti kubunuh Li Hui Hou menggerutu penasaran namun dia ikut bangun berdiri dari tempat duduknya. Cieing Sutai mengawasi si macan terbang Li Hui Hou. Tajam sinar matanya akan tetapi dia menyertai senyumnya waktu dia berkata lagi, apakah kau lupa bahwa dia adalah Cihumu, Cihou yang berarti abang mantu, sementara itu Li Hui Hou terdiam berdiri dengan sepasang meta membalak. Akan tetapi segera dia teringat bahwa daramanja Li Siulan adalah anak kakak misalnya Li Kim Nyo dan ayah Li Siulan adalah si iblis penyebar maut. Li Hui Hou masih terdiam tidak bersuara meskipun langkah kakinya sudah mengikuti perjalanan darawati yang muda usia itu sedangkan di dalam hatinya dia harus Memikirkan sekali lagi tentang perbuatan si iblis penyebar maut terhadap Li Kim Nyo dan Li Siulan, sebab selama menunggu berita dari si macan terbang Li Hui Hou, maka Li Kim Nyo bersama anak darahnya dan si bocah anaknya Li San Hou mendiam i rumah di atas bukit Sin Nia, bagian dari gunung Te Sin San yang besar dan luas. Rumah itu adalah tempat Li Kim Nyo menyendiri dan memperdalam ilmu, sehingga di sekitar tempat itu tidak terdapat rumah lain orang. Di pihak Li Siulan, daramanja itu merasa sangat girang dapat bertemu dan berkumpul dengan ibunya, sehingga lambat laun dia dapat melupakan kesedihannya karena tuasnya kakeknya, atau ayahnya Li Kim Nyo. Akan tetapi satu hal yang masih disesalkan oleh Li Siulan sampai saat itu dia belum bertemu dengan ayahnya, sebab menurut kata ibunya, seng ayah itu sudah binasa dalam satu pertempuran melawan si iblis penyebar maut. Memang, pada mulanya kedua ibu dan anak itu agak canggung, terlebih di pihak Li Siulan, sebab dia bertemu dengan ibunya setelah dia berusia remaja. Akan tetapi, mereka berdua dengan cepat dapat saling menyesuaikan diri, dan Li Kim Nyo melatih ilmu silat anak darahnya, karena katanya Li Siulan bertekad hendak mencari balas terhadap si iblis penyebar maut yang telah membinasakan ayahnya. Menurut kata ibunya seng ayah bernama Ong Kun Dye, sehingga Siulan lalu mengganti Margali dengan Marga Ong, dan seterusnya dia menganggap bernama Ong Siulan. Pada saat dia berada seorang diri, seringkali Siulan membayangkan ayahnya, bahwa seng ayah itu bertubuh kokoh kuat, memiliki ilmu silat yang mahir seperti si macan terbang Li Hui Hou. Dengan si macan terbang Li Hui Hou sebenarnya Siulan harus menyebut paman, akan tetapi waktu dia melihat. Usia Li Hui Hou tidak selisih banyak dengan umurnya maka Siulan yang biasa bersikap manja tidak mau menyebut paman, sebaliknya dia memakai istilah Piao Kho atau Kaka Misan. Wajah muka yang tampan dan sikap perkasa dari seng Kaka Misan itu, seringkali mengganggu hati Siulan yang sedang membaras sebagai seorang darah remaja, sehingga darah manja itu kadang-kadang membayangkan betapa akan serasi bila bersama si macan terbang Li Hui Hou menjelajah dan menjagoi di kalangan rimba persilatan, membikin orang banyak menjadi kagum dan iri hati dengan pasangan pendekar muda yang gagah perkasa itu, yang satu cantik dan yang satu tampan. Akan tetapi, mungkinkah aku menjadi pacarnya Li Piao Kho? Sayang, sungguh sayang. Mengapa Li Hui Hou itu menjadi kakak misanku berulang kali darah manja itu berpikir dan berkata seorang diri? Dan hari itu, untuk yang kesekian kali Siulan ditinggal seorang diri, sebab ibunya dan si bocah sedang pergi ke dusun terdekat hendak membeli persediaan bahan pangan. Seorang diri Siulan terbenam daiam lamunannya, dan seorang diri dia melatih ilmu silat sampai mendadak dia dikejutkan dengan suara orang laki-laki yang memberikan pujian. Siulan menunda latihannya dan mengawasi laki-laki yang bersuara memuji dia. Seorang laki-laki yang masih asing buat dia, seorang laki-laki dengan kulit muka agak hitam akan tetapi bertubuh agak tinggi kokoh, berusia kira-kira sudah 30 tahun lebih yang pada saat itu sedang mengawasi dia dengan perlihatkan senyum, suatu senyum ramah tidak mengandung rasa permusuhan.